Untuk memicinkan rakyat, bukan untuk ruangan di sini. Mau siapa yang berhenti ke saya? Ayo! Mana untuk tanyaannya? Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Solo yang beragendakan pembahasan hak interpelasi terhadap Bupati Solo berlangsung ricuh hari Selasa. Saat rapat Paripurna sedang berlangsung, tiba-tiba masuk beberapa orang pria tak dikenal ke ruangan. Seseorang berteriak-teriak dengan keras memanggil-manggil nama Ketua DPRD Kabupaten Solo, Dodi Hendra. Salah satu di antaranya mengamuk sampai membalikan meja serta perabotan yang ada di dalamnya. Sambil marah-marah dan memaki-maki Ketua DPRD Kabupaten Solo. Beberapa orang staf dan satpam kantor DPRD Kabupaten Solo mencoba menenangkan pria yang mengamuk itu. Namun tidak digubris. Usai mengamuk, masa berlalu meninggalkan ruang sidang. Staf beserta para karyawan DPRD yang ada di lokasi langsung membereskan segala kerusakan yang ada di dalam ruang sidang. Hingga akhirnya, sidang interpelasi batal dilaksanakan. Untuk oknum preman yang kita tidak kenal dari mana hari ini kami bersama kawan-kawan praksi PKS, praksi Gerindra, praksi Demokrat, praksi PDIP, praksi dari Golkar, praksi dari Nasdem, kami tujuh praksi di sini. tujuh praksi di sini mau interpelasi. Sudah keputusan interpelasi hari ini. Tiba-tiba datang saja oknum yang tidak dikenal mengamuk di DPRD ini. Hingga kini belum ada kejelasan penyebab kekacauan tersebut. Sri Louis melaporkan dari Kabupaten Solo.